Halo Auto Lovers Nama artis cantik Prilila Tukonsina baru-baru ini menjadi perbincangan hangat Bagaimana tidak, unggohan foto mesranya bersama Reza Rahadian sambil memamerkan cincin yang mengikat di jari manis mereka Hal ini sontak bikin heboh di kalangan warganet Tapi tenang kok, jangan patah hati dahulu Soalnya, foto tersebut hanyalah bagian dari promo film terbaru mereka yang berjudul Ta'aruf Terlepas dari kabar menghebohkan tersebut Kipra gadis cantik ini di dunia hiburan tanah air emang lagi naik daun Bahkan berkat ketenarannya, di usia yang terbilang masih muda Prilila juga termasuk dalam sederet nama artis dengan kekayaan fantastis Penasaran kan? Dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal membahas koleksi kendaraan dan kekayaan Prilila Tukonsina Wanita kelahiran Tanggerang 15 Oktober 1996 ini tentu bukan lagi sosok asing di panggung hiburan saat ini Tapi gak banyak yang mengetahui kalau perjalanan karirnya hingga bisa sesukses sekarang Telah ia rintis sejak usianya masih anak-anak Saat itu, ia menjadi pembawa acara Koki Kilik di Trans 7 Ada yang ingat gak, Autolovers? Bahkan nih, sebelum muncul di acara tersebut Ia juga sempat masuk dalam program acara anak si Bolang di stasiun TV yang sama Actingnya dalam judul sinetron Get Married The Series Merupakan job sinetron pertama yang membawa namanya dalam dunia akting Di saat usianya menginjak 18 tahun saat itu Ia dikenal berhasil memeratkan sosok sisi di sinetron ganteng-ganteng serigala atau GGS Yang membuat namanya dikenal dan punya banyak penggemar Gadis yang dikabarkan pernah dekat dengan Aliando Sharif ini Juga menuai kesuksesan setelah berhasil menembus film layar lebar Setidaknya ia sudah main dalam film Surat Untukmu, Hangout, Hingga Danur Tak merasa cepat puas atas pencapaiannya Ia terus mengasah kemampuannya Hingga melebarkan sayap ke dunia tarik suara dan presenter Tapi tau gak, ternyata di awal karirnya Honor yang ia terima untuk sekali syuting hanya sebesar 500 ribu rupiah saja loh Namun, hal itu gak dijadikan alasan untuk menyurutkan semangatnya sebagai artis papan atas Perlahan-lahan, seiring jenjang karirnya yang semakin menanjak Honor yang ia terima pun melonjak drastis Diperkirakan nih, saat ini untuk satu episode sinetron Rilly menerima bayaran sebesar 20 juta sampai 30 juta rupiah Sedangkan untuk Honor dalam sekali bermain filmnya Bisa menyentuh nominal 200 juta rupiah loh autolovers Eits, itu belum seberapa Soalnya, pemasukan lain juga berasal dari endorsement yang diperkirakan bertarif 7 sampai 9 juta rupiah per pos Belum lagi, ia juga telah merambah dunia bisnis kuliner hingga fashion yang omsetnya bisa sampai puluhan juta rupiah Dan menjadi bintang iklan dari beberapa brand ternama Sebagai seorang pesohor, Prilly juga telah memiliki akun Youtube pribadi yang jumlah subscribernya hampir mencapai 3 juta pengikut Dilansir dari socialblade.com AdSense Youtubenya per bulan Prilly diperkirakan menerima pemasukan mulai dari 5.000 USD hingga 79.000 USD Atau setara 73 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah Lebih, wow! Dengan sumber pemasukan yang segitu banyaknya, tak heran sih Kalau artis yang baru berusia 23 tahun ini rela menghabiskan sebagian kekayaannya Untuk mengoleksi berbagai kendaraan mewah Tapi sebelum kita masuk di pembahasan selanjutnya Ada baiknya kalau kamu menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar kamu gak ketinggalan informasi menarik dari channel Autopopuler Koleksi mobil mewah sang ratu horror akhirnya terbongkar Setelah sang Sultan Bintaro Andrei Taulani datang menyambangi kediamannya Untuk ke lokasi syuting, ia menyatukan pilihannya pada all new Nissan L Grand Highway Star Yang harganya mulai dari 400 sampai 500 jutaan rupiah Sedangkan mobil yang biasa digunakan untuk ke kampus Artis yang tercatat sebagai mahasiswa semester 6 Di kampus London School of Public Relations jurusan komunikasi ini Biasa menggunakan Honda Jazz yang harga jualnya mencapai 250 jutaan Tapi konon kabarnya sih, garasi rumahnya yang belum terisi penuh Prili memiliki rencana untuk membeli mobil sekelas Bentley Dengan harga jual menyentuh hampir 10 miliar rupiah Namun, Om Andrei Taulani lebih menyarankan untuk membeli mobil masa depan Tesla Seiring perkembangan teknologi dunia otomotif dan zaman yang semakin canggih Kira-kira doi beli yang mana ya nantinya Selain berupa kendaraan, bukti kesuksesan peraih penghargaan aktris terkavorit Dalam ajang Panasonic Gobel Awards tahun 2015 hingga 2017 ini Bisa dilihat pada rumah mewahnya yang sudah hampir rampung pengerjaannya Gak tanggung-tanggung, gelontaran dana yang ditaksir mencapai 5 miliar rupiah pun dikeluarkan Demi mewujudkan rumah impiannya loh autolovers Sebagai public figure yang tak lepas dari sorotan kamera dan mata netizen Untuk urusan fashion sendiri, ia juga termasuk kalangan artis yang punya hobi Mengoleksi tas-tas mahal dari beberapa brand ternama Salah satu koleksi termahalnya adalah tas dari Saint Laurent Sadeor Grand Leather Seharga 44 juta rupiah yang juga dimiliki idolanya Kendall Jenner Waduh, udah cantik tajir lagi Tapi perlu diingat kembali sih Kalau kesuksesan dia mengantarkannya memiliki kekayaan seperti sekarang Tentu gak semulus yang kamu bayangkan Dui juga pernah loh mendapatkan penolakan saat mengikuti casting Namun ia tetap optimis bisa meraih apa yang ia inginkan Tamu juga bisa kok seperti Prilly Karena segala usaha gak akan mengkhianati hasil kan autolovers Sebelum ulasan ini berakhir Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye